Penerapan PSBB di DKI Jakarta untuk menanggulangi pandemi virus COVID-19 berdampak pada sektor pariwisata. Pulau Tidung yang kerap jadi destinasi wisata favorit pun kini sepi dari pelancong. Pulau Tidung dengan pantai pasir putihnya menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Kepulauan Seribu, Jakarta. Selama diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta, Pulau Tidung sepi wisatawan. Sebagai langkah memutus penyebaran virus COVID-19, kepolisian dan TNI pun dilibatkan untuk sosialisasi dan membagian masker bagi nelayan dan warga pulau. Dengan diberlakukannya kembali PSBB, aktivitas masyarakat di sejumlah fasilitas umum pun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Demi memutus penyebaran virus COVID-19. Masyarakat diharapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 menurun, sehingga wisata kembali dapat dibuka dan ekonomi warga bangkit. Dari Kepulauan Seribu Aan Bui, Puan Toro, INews Pelampokan.